Kata Nabi, biasa kalau anda mau minum, mau makan, sebut minimal kalimat Allah. Bismillah, Bismillah, Al-Mu'abqa, kalangan Imam Malik. Nomor hadis 2020. Iza kuddimat ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Kemudian sebut nama Allah. Mau minum, Bismillah. Mau makan, Bismillah. Apapun Bismillah. Ketika anda sebut nama Allah, maka setan dahsi makan berkata pada kawannya. Ini bukan bagian kita. Anda tidak sebut namanya, dia akan katakan, kita punya bagian dari makanan dan minuman ini. Tapi, tidak sedikit orang makan dan minum, tidak menjadi berkah dalam kehidupannya. Ada makan sehari, sekali makan tiga piring, tapi tidak ada energi untuk ibadah. Baca Al-Quran bisa satu jam. Baca Al-Quran sepuluh menit sudah nyerah. Hati-hati. Dunia dikejar-kejar. Menunaikan sholat fardu terlambat. Padahal makannya banyak. Tapi antum dapatnya orang makan secukupnya, minum secukupnya, karena keberkahan ada di dalamnya, jadi energi untuk ibadah kepada Allah.